Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan malam hari ini saya ingin memberikan tutorial mengenai cara menggunakan RDP remote desktop protokol menggunakan Android saudara langkah pertama yaitu menginstal aplikasi namanya RD client ini ya ini bisa saudara install di playstore gratis kemudian setelah di-install buka RD client nya kemudian tekan plus pilih desktop masukkan hostname atau IP address RDP nya yang mau di remote misal ini ini RDP saya sudah kemudian untuk username nya biarkan kosong saja nggak papa nanti dimasukkan ketika connect kemudian kalau sudah save kemudian klik monitornya untuk connect tekan kemudian diminta untuk masukkan username nya masukkan administrator passwordnya ini hai 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 kalau sudah Hai connect hai 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 Oke RDP berhasil di remote ya Coba kita klik hai 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 ulang browsing nah konek ya kita klik YouTube Hai ini konek Oke itu yang dapat saya saya sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya saya akhiri bila itu fiq walidaya Assalamualaikum warahmatullahi berkata 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 berk Terima kasih.